Intro Demi Allah, Rasulullah, saya tidak pernah menugaskan dan menyuruh anggota Untuk memotong dana UMKM, bantuan pemerintah untuk warga saya Halo Nexter dan pembaca SetiaJabarPublisher.com Pemerintah pusat baru saja menggulirkan bantuan pelaku usaha mikro atau BPUM Dan di desa Pabuaran Lor dikabarkan telah terjadi pemotongan Atas hal itu seseorang pun melaporkannya kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Kabupaten Cirbon Tak tinggal diam, guna memastikan kabar tersebut Kuru Pabuaran Lor Heri Castari langsung melakukan crosscheck ke lapangan Apakah betul di desa yang dipimpinnya itu telah terjadi penyunatan bantuan Yuk simak penelusuran tim redaksi JP bersama Kuru Pabuaran Lor sampai tuntas Jualan, dapat bantuan UMKM? Dapat Pak, alhamdulillah dapat Bagaimana, sudah diterima belum? Sudah, alhamdulillah bisa membantu Pak Yang tadinya belanja sedikit sekarang ditambahin jadi banyak Berapa dapatnya? 2.400.000 2.400.000 Alhamdulillah warga saya sudah menerima bantuan UMKM 2.400.000 Dalam pengambilan Bapak Rohi ada yang dipotong nggak kira-kira? Nggak Pak, nggak dipotong saya putus 2.400.000 Cuma ada pun keikhlasan saya, saya cuma kasih buat Bapak aja Pak Iya, nggak ada paksaan nggak apa-apa Jadi, Tuhan menerima 2.400.000 Jadi, tidak ada pemotongan secara paksa? Tidak ada Pak Nggak ada? Nggak ada Nah, saya sendiri kebetulan punya rekening akhirnya ngambil sendiri gitu Nah, kalau yang tadi mas sampaikan itu nggak sih berarti atas kesadaran sendiri? Iya betul Bukan diminta bukannya? Tidak Pak, karena tadinya kan nggak tahu cara pencayangnya Terus di orang desa kasih tahu ya itu mah keikhlasan saya Pak Cuma buat rokok lah Karena merasa terbang Iya betul Tidak ada paksaan, tidak harus lagi kan nggak Pak Cuma kesadaran saya sendiri lah Bukan? Potong? Potong Potong? Potong? Potong Potong? 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 Sebab, saya sangat-sangat mengarahkan agar yang penerima jangan diganggu atau dipotong-potong Potong Potong Itu haknya daripada warga saya Betul Jadi, warga saya semuanya yang saya ajukan adalah pedagang Pak Betul Alhamdulillah terbantu oleh pemerintah sehingga sudah menerima bantuan UMKM dari pemerintah, sudah diterima dan Alhamdulillah bisa meningkatkan modal ya. Jadi terbantu dengan situasi COVID-19 ini, warga salah terbantu Pak. Berarti Ibu untuk nambah-nambah modal atau apa Bu? Iya, buat tambahin modal. Ibu sendiri dibantu pengurusannya oleh pihak desa atau ngurus sendiri Bu? Sama desa, padahal iya didata sama desa. Dan sama sekali tidak ada pihak desa yang meminta untuk uang rokok atau apapun. Nggak ada, Alhamdulillah nggak ada. Jadi ini saya juga sulit nih nyari sampel penerima bantuan yang kabarnya dipotong Pak Ubu. Udah sekian rumah nih kita datangin, sekian penerima kita datangkan, tidak ada yang merasa dipotong. Nah, menurut Pak Ubu sendiri atas adanya kabar yang kemarin gimana Pak Ubu? Dengan kabar yang kemarin maka saya merasa terkejutlah Pak ya. Karena apa? Karena saya arahkan bahwa pada anggota saya, agar masyarakat kita yang akan mendapatkan bantuan itu tolong dibantu. Dibantu agar cepat selesai, cepat disairkan gitu. Dan jangan sampai anggota saya ada yang memotong atau memintalah, kata saya gitu. Maka dengan adanya informasi bahwa itu katanya dipotong 400 itu, maka saya merasa ya terusan tidak terima Pak gitu. Nah, Pak Ubu sendiri untuk langkah di internal dalam artian ke beberapa perangkat desa ataupun lugu, sudah ada mungkin melakukan pemanggilan atau bertanya langsung Pak terkait mekanisme penyaluran bantuan? Betul. Setelah adanya informasi dari medsus begitu, maka semua anggota saya kumpulkan Pak. Saya beri ping dan saya tanyakan satu per satu. Ternyata semuanya tidak pernah memotong Pak. Tapi ada kalau memang yang telah dibantu dia mempunyai rasa terima kasih memberi Pak. Ya antara 200-100 itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, wabarakatuh. Kula, saya di pemerintahan desa dengan maksud datang sama Bapak RT atau Ibu-Ibu yang hadir. Maksudnya, ajang Naken gitu. Ajang Naken atau Nakoni, angsal pencairan bantuan UMKM, Boten? Ya, yang terima. Terima, ya. Berarti Pak Carto sudah terima. Sudah terima. Maksudnya sudah terima. Lina juga sudah terima. Nah, gedenya Pira. 24. 2.400.000 dari bank. Nah, itu oleh pemerintahan desa, dipotong mulai kira-kira? Enggak. Tidak dipotong. Cuma ini. Cuma kebijakan. Kebijakan dari sayanya saja. Dari saya. Saya kasih sendiri yang tidak dipinta. Ibu kasih sendiri. Tidak diminta oleh petugas desa. Enggak. Ngasih sendiri ya pengen terima kasih lah istilahnya. Terima kasih. Karena sudah diuruskan. Tidak dipotong. Tidak dipotong. Tidak dipotong. Tidak ada pemotongan. Dipaksa, beli dipaksa. Tidak. Artinya, satu tidak ada paksaan. Kedua, ada pun memberi sebagai imbalan terima kasih. Iya. Karena sudah diuruskan dan diajikan ya, Bu. Tiga pertanyaan saya sama. Iya. Atas dapatnya bantuan tersebut, perasaan ibu, perasaan bapak, perasaan ibunya juga. Seperti apa nih perasaannya? Atau bunga ora, Pak. Uang nggak ngangsur, ya nggak dibayar. Kalau misalnya di bank keliling-keliling gitu kan, 2 juta, berapa duit? Ba, ini kan enak ya. Tinggal terima, terima. Langsung dibelanjain beras. Buat beli beras, buat beli daun. Soalnya saya mau buat usaha lontong sih. Bermanfaat berarti. Bermanfaat pisang. Tandinya nggak ada beras banyak, sekarang lah berasnya banyak. Jadi, real ya, 2 juta barat tidak ada potongan. Nggak ada. Benar tidak ada potongan. Nggak ada langsung. Saya melakukan ini, Pak Ate, ya. Tidak mengendaki adanya anggota saya yang memotong. Nggak ada. Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Barusan telah kita lakukan cross-check ke sejumlah penerima BPUM atau Bantuan Pelaku Usaha Mikro yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat. Dimana sebelumnya sempat dikabarkan bahwa terjadi pemotongan yang dilakukan oleh oknum di Pemdes Pabuaran Lor. Dan ditemukan fakta, 100 persen penerima yang kita datangi merasa tidak ada oknum yang melakukan pemotongan atau perangkat desa yang meminta sejumlah uang atas bantuan tersebut. Nah, Pak Bu sendiri atas kabar tersebut, seperti apa, Pak Menyikapinya? Baik, terima kasih. Dengan adanya kabar atau berita yang pernah ditayangkan di TV online ya. Saya merasa terkejut, Pak. Karena, Pak, saya tidak pernah menugaskan anggota atau menyuruh anggota untuk melaksanakan tindakan pemotongan. Maka, saya teruskan saja, saya berani sumpah, kalau memang benar-benar saya memerintahkan anggota untuk memotong. Demi Allah, Rasulullah, saya tidak pernah menugaskan dan menyuruh anggota untuk memotong dana UMKM, bantuan pemerintah untuk warga saya, Pak. Dan saya sudah cross-check kepada anggota semuanya. Anggota semuanya tidak pernah memotong atau meminta daripada warga saya yang telah menerima bantuan tersebut, Pak. Nah, terkait upaya yang akan dilakukan, Pak. Mana tahu si pihak pelapor tersebut kan sudah melangkah ke APH, aparat penegak hukum. Nah, Pak Bu sendiri, manakala ingin dilakukan ke depan kegiatan seperti investigasi atau mungkin bertanya langsung dari pihak penegak hukum, siap, Pak Bu. Saya siap sekali dan berterima kasih kalau memang ada pendagak hukum yang turun langsung ke masyarakat dan memang kalau terbukti anggota saya yang memotong dana bantuan tersebut, siap, anggota itu akan saya tuntut itu, Pak. Karena, Pak, itu hak masyarakat. Pemerintah selalu membantu masyarakat dengan situasi COVID ini benar-benar perhatiannya besar sekali. Dan harapan saya bahwa masyarakat ini harus benar-benar memanfaatkan bantuan tersebut, Pak. Jadi, saya terus serang saja, apabila ada anggota saya yang memotong, saya akan memarkan nama baik desa, Pak. Oke, luar biasa. Oke, next up dan pembaca setia jabar, Pak Bisa.com, barusan telah kita simak penjelasan secara formal, secara resmi dari Pak Kubu, Pak Buaran Lor, berikut juga penuturan para warga yang mendapatkan bantuan tersebut. Jadi, semakin selektif memilih informasi dan jangan langsung percaya sebelum pembaca semua melihat faktanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.